Pemirsa komunitas Sematon Bangli yang terdiri dari sejumlah komponen pemuda menegaskan sikap menolak reklamasi Teluk Benoa. Penolakan tersebut ditandai dengan pemasangan balihu oleh pemuda Desa Pekeraman Serokadan, Desa Abuan Susut Bangli kemarin sore. Penolakan reklamasi Teluk Benoa oleh komponen masyarakat Bali terus membesar tak terkecuali oleh warga masyarakat di Kabupaten Bangli. Meski secara geografis Kabupaten Bangli tidak memiliki wilayah laut, namun diploperi pemuda Desa Pekeraman Serokadan, Desa Abuan Susut Bangli menjadi pionir menggelorakan perjuangan penolakan reklamasi Teluk Benoa dan mendesak Presiden mencabut Perpres No. 51 tahun 2014. Ketegasan sikap ini ditandai dengan pemasangan tiga buah balihu di tiga titik strategis di Desa Serokadan. Balihu ini menjadi bukti pilihan sikap para pemuda yang tergabung dalam komunitas Semeton Bangli untuk bersama-sama Kermobali lainnya berjuang melawan reklamasi. Menurut koordinator aksi Ketut Aryadi, aksi ini merupakan wujud nyata solidaritas dan kepedulian sesama Kermobali terhadap ancaman reklamasi Teluk Benoa. Aksi ini diharapkan bisa mendukung perjuangan Semeton Bali di pesisir meski Kabupaten Bangli tidak memiliki laut. Kita di sini untuk pemasangan balihu adalah untuk memberikan sikap kita kepada teman-teman kita yang ada bersisir untuk solidaritas kita bahwa kita di Bangli terutama khususnya di Desa Serokadan. Kita memberikan sikap bahwa kita tetap menolak reklamasi yang ada di Deluk Benoa. Dan sedi samping itu juga kita orang Bangli, walaupun kita jauh dari pesisir, walaupun kita tidak punya lautan, kita punya sikap, kita punya warisan untuk menyamobrayo bahwa kita, teman kita, semeton kita yang ada di pesisir perlu dukungan dari kita. Riyadi berharap aksi ini bisa diikuti kalangan pemuda lainnya di Kabupaten Bangli untuk membela dan menyelamatkan kawasan suci tanah leluhur Bali.